Intro Salam sejahtera dan selamat pagi Tuan-tuan dan puan-puan dan seluruh rakyat Malaysia Bertemu kembali dalam channel Band Infinity pada kali ini Nah tuan-tuan dan puan-puan Sebelum saya ingin kongsikan satu topik yang menarik pada kali ini Terima kasih kepada anda yang sudah ikuti channel ini Sudah subscribe channel ini Dari awal sehingga sekarang Semoga Tuhan permudukan urusan anda Juga berikan anda kesihatan dan rezeki yang melimpa-limpa Nah kepada anda yang belum subscribe channel ini Anda boleh subscribe sekarang Untuk semangat admin untuk perkongsian Dan menyalurkan isu terkini dalam channel ini Jadi tanpa membuang masa Saya akan sampaikan satu topik yang sangat menarik Dimana dipotik daripada Malaysia kini Dimana satu kenyataan daripada Menteri Besar Kedai Yaitu Muhammad Sanusi Madnor Dimana saya mula sebut Danah RM600 Bilion PMP kutip katanya Menteri Besar Kedai Muhammad Sanusi Madnor dan Muhyiddin Yassin Malam tadi tampil menjawab dakwaan berkaitan Danah RM600 Bilion yang dikatakan Di Sleweng ketika PIN menjadi kerajaan persekutuan Ia susulan kenyataan Perdana Menteri Anwar Ibrahim Yang menyatakan Kementerian Keuangan Mendepati wujud pelanggaran dalam pemberian kontrak RM600 Bilion tanpa tender Muhyiddin pula sebelum ini berkata Dia tidak pasti bagaimana angka itu boleh timbul Dan bertanya jika ada yang bertukar Dengan peruntukan RM530 Bilion Dalam paket rangsangan ekonomi ketika pentadbirannya Dalam kerajaan Dalam program ceramah Grand Fan Kampen Pelayan Raya Kecil Bedang Serai semalam Sanusi menjelaskan dia adalah orang pertama Yang membangkitkan Angka RM600 Bilion itu Saya ingat Yang mula-mula kata itu Siang pasal Kita Semasa pendemik COVID-19 Kita Ketika kepimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin Negara ini Berbelanja begitu besar Macam-macam program kerajaan Buat untuk Bantu rakyat berdepan COVID-19 Yang tak pernah kita hadapi Sekurang-kurangnya Sekitar Rp600 Bilion Dibelanjakan Saya kata Hari ini Perdana Menteri Anwar Kutip angka itu Aku kata Sejak Bukan betul Perbelanjaan sebenarnya RM330 Bilion Rp530 Bilion Yang bukan duit fisikal Tetapi Bermentuk program Ada Moratorium Bank termasuk Dalam angka itu Pengeluaran kedua SP Termasuk Angka itu juga Yang duit tunai RM80 Bilion adalah Bantuan BSH Bantuan serah hidup Itu saja Tapi Puning Perdana Menteri pun Duk Kutip Hang Yang itu buat apa Katanya dalam cerama Yang diadakan di Taman Selasi Kulim Yang turut dihadiri IOD Presiden Perikatan Nasional Terdahulu Malaysia Kini juga tidak jelas Apa yang dirujuk Anwar Ketika Dia berkata Kementerian Keuangan Mendapati pelanggaran Dalam pemberian kontrak Berjumlah RM600 Bilion Tanpa tender Namun Anwar berkata Siasatan akan dibuat Bagi memastikan Jika ada sebarang penyelungan Ataupun Korupsi berlaku Namun Antara projek Kerajaan terdahulu Yang kini diperhatikan Adalah kontrak Kontrak rangkaian Limaji Yang menurut Anwar dibuat Tanpa tender Sementara itu Umuh Hidin menegaskan Anwar sepatutnya Membuat siasatan terlebih dahulu Dengan fakta dan bukti Sebelum mengularkan Kenyataan berbentuk Temahan Kata pengurusi PN Itu lagi Jangan hanya sebab Satu dua orang Membangkitkan suatu cerita Lalu kerja Kerajaan membuat tuduhan Bagi menjatuhkan Imit dan maruah Perkaitan nasional Sebagai perintah menteri Dia mesti bertanggung jawab Apa yang dia cakap Mesti berdasarkan Fakta dan bukti Itu penting Untuk menentukan Supaya Tidak ada Pihak yang jadi Bahan tembahan Katanya Pada sidang media Malam tadi Tambah presiden Bersatu itu lagi Anwar juga sepatutnya Boleh merujuk Perkerah itu Kepada Bekas Menteri Keuangan Tunku Zafrul Abdul Aziz Atau Ketua Setiausaha Perbendaran Negara Yang ketika itu Dalam Kabinet Kerajaan Persukutuan Yang diterajui Perikatan Nasional Nah tuan-tuan dan puan-puan Demikian perkongsian Serba Ringkas Pada kali ini Terima kasih Dan kita berjumpa lagi Terima kasih